ini sama mereka gak diapa-apain katanya Pak Jumali kan makin bingung ya ini gimana konsepnya ini gimana ceritanya ya wis lah udah kayak gitu aja terima kasih udah jagain anak saya tapi minta tolong apapun yang dibawa anak saya dari manapun itu tolong dikembalikan ke tempat asalnya nanti malam kami akan kembalikan semua kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jumali di Berbes Mas Jumali itu di tahun sebentar 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu tahun 2015 ya di tahun 2015 itu pernah anaknya yang waktu itu masih SD diadakan sebuah acara study tour hal yang wajar hal yang umum terjadi di sekolah-sekolah kita mungkin kawan-kawan semuanya juga pernah merasakan hal itu gitu jadi Mas Jumali waktu itu anaknya masih kelas 5 naik kelas 6 diadakanlah acara study tour tepatnya itu gak tau ya pas di hari kenaikan itu atau memang di momen-momen udah belajar ya mungkin kayak caturulan 1 atau semester pertama liburan atau gimana diadakanlah acara study tour waktu itu ke Jogja nah ada sebuah kejadian waktu itu yang dialami sama anaknya Mas Jumali tadi Pak Jumali namanya Mas Edy namanya Edy lah sekarang masih kecil nah Edy itu ikut study tour dan kawan-kawannya yang lain ke Jogja sana dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapak Horror terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat amin baik lanjut lagi ya ceritanya mas Jumali tadi anaknya berangkat ke Jogja nah denger-denger belakangan gitu ya diceritakan sama bapaknya sama gurunya waktu itu si Edi ini mengalami sesuatu yang aneh beda dengan teman-temannya yang lain yang ya teman-temannya yang lain happy kayak gitu lari kesana kemari cuma si Edi ini kok diliatin Ed kok kamu diem aja katanya begitu kata pak gurunya awal-awalnya dia kayak gak mau turun bus terus akhirnya setelah ditanya begitu pun Ed kok kamu diem aja kok kenapa kamu gak turun ini udah nyampe loh ini udah nyampe buru budur loh waktu itu salah satu tujuannya itu buru budur waktu itu kesana itu udah sore mas Edi Edi gak mau turun dari bus akhirnya dirayu sama pak guru ada beberapa guru-guru yang lain juga ayo Edi turun ayo tak temenin tak temenin itu cuman gitu doang diem aja dan matanya mas Edi itu kayak ngeliatin sering ngelirik ke satu titik waktu itu di pintu bus disana ngelirik kesana sampai akhirnya mas Edi pun bilang gak mau aku takut katanya aku wedi aku wedi kata si Edi tadi pak gurunya ngerayu udah kamu takut apa kamu takut apa udah gak usah takut ini nanti kalau ya kalau kalau ditinggalin itu kan kasihan gitu kenek sama supirnya kan juga mau istirahat keluar dari bus waktu itu dirayu-rayu nyampe digendong akhirnya si Edi tadi yowes gendong sini gendong pak guru gendong pak guru akhirnya mas Edi pun mau digendong turun dari sana nah selama gendong itu pun guru-guru yang lain dan beberapa teman-temannya itu sempat ngeliat Edi tadi suka ngelirik ke belakang gitu jadi seolah-olah mereka tuh kayak meyakini Edi tuh kayak ngeliat sesuatu yang kita itu gak liat katanya begitu ditanya-tanya Ed kamu tuh liat apa itu kesana kemarin itu digandeng akhirnya sama si pak gurunya yang gak gabung sama teman-temannya digandeng terus kesana kemarin matanya tuh jelalatan kemana-mana gitu kayak kalau gak Edi tuh kayak nyariin gitu ya Ed kamu itu sebenarnya nyariin apa sih enggak katanya begitu enggak aku enggak nyariin apa-apa aku cuma takut ya kamu takut kamu liat apa Ed katanya begitu ditanya sama gurunya itu baik-baik diulang-ulang terus pertanyaan itu sampai akhirnya mas Edi pun cerita enggak tahu itu apa katanya ya enggak tahu apa coba kamu gambarkan dan wujudnya itu seperti apa wujudnya kayak aku kecil cuman mukanya hitam semua rambutnya itu awut-autan waduh gitu pak gurunya kan wah ini gak bener ini gak beres ini gak beres ini udah Edi ini kita pantau pokoknya seperti itu sampai akhirnya yaitu sore dari buru budur tadi itu udah udah menjelang apa namun udah menjelang gelap ya rombongan pun pulang dari buru budur buat naik bus lagi nah setelah itu baru nanti pulang ke berbes sana targetnya tengah malam itu nyampe lah tengah malam lewat menjelang pagi sampai sekolahan setelah itu anak-anak tuh pada naik semuanya di absenin dong ini 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 ada semuanya giliran Edi gitu absennya kan keberapa huruf E biasanya absen itu dari huruf A dihitungan belasan Edi mana Edi mana Edi gak ada Edi belum datang wah tadi guru yang ngegandeng pun karena sibuk ya dengan siswa-siswa yang lain kan sempat melupakan mas Edi sejenak ternyata dia itu hilang disitu gurunya pun turun laporan ke guru yang lain buat nyariin si Edi tadi diputer-puterin kesana kemari gak ada sama sekali Edi kemana Edi kemana itu nyampe lumayan cukup jauh dan mereka tuh harus tertunda kurang lebih sekitar setengah jam Edi dunda ketemu nah ketemu-ketemunya itu apa ada anak salah satu siswa dia tuh kebelet pengen pipis namanya anak kecil gitu pipis mau bebas-bebas aja dimana aja gitu siswa itu turun dia tuh mau pipis di tengah-tengah bus gitu antara bus di tengah-tengahnya di lorong disitu mau pipis nah saat mau pipis tiba-tiba itu di bawah nongel ada kepalanya Edi wah ini si Edi ini si Edi dia pun gak jadi pipis lupa akhirnya si Edi pun ketemu disana eh kamu kok ngumpet disitu aku dia aku dia aku gak mau masuk aku gak mau masuk loh kamu gak mau masuk kenapa itu 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 nunjuk-nunjuk katanya ada anak kecil yang ngikutin Edi terus waktu itu ya sudah dia doain sama gurunya udah tenang tenang apa namanya dicuciin muka asal-asalan gitu ya mas Edi pun agak sedikit tenang masih kelihatan udah udah sekarang yaudah sekarang naik bus naik bus sana sama temen-temenmu ini Edi duduknya di pinggir jendela ya waktu itu nanti temen-temannya disini ngapit Edi lah waktu itu eh sorry mohon maaf ada kursi tiga Edi disuruh duduknya itu di tengah nanti diapit sama temannya dua biar Edi merasa secure biar merasa aman biar merasa nyaman selama perjalanan menuju ke berbesana saat pulang diturutin sama teman-temannya teman-temannya juga udah dibilangin semua ini gak boleh nih siapa yang ngeledekin nanti cewek sama pak guru pada takut semua pada nurut pada ngejagain Edi waktu itu meskipun ada di belakang itu ada suara-suara sumbang cengar-cengir cengar-cengir kayak ngeledekin tapi mereka tuh gak berani frontal mereka tuh gak berani ngomongin langsung karena udah dapet ancaman dari pak gurunya tersebut dalam perjalanan singkat cerita Edi itu tidur siswa itu juga kebanyakan tidur karena kecapean mungkin ya karena kecapean nah di tengah-tengah perjalanan gak disebutkan di daerah mana tiba-tiba bus itu ngerem mendadok Kan pada kaget begitu Semuanya itu pada kebangun Kenapa, kenapa, kenapa Anapa, anapa, anapa Pada ribut Ternyata denger-denger Salah satu siswa disana Termasuk pak guru yang duduknya di depan waktu itu Menyaksikan Si sopir tadi Ya mereka semua yang ada disana itu gak ngeliat apa-apa Di tengah jalan Cuman menurut si sopir Itu ada anak kecil Begini tangannya ngadang di tengah jalan Disuruh berhenti Ya tak rem pas tak rem Udah gak ada siapa-siapa Pak guru pun nanya sama sopir Pir, anak kecilnya wujudnya kayak gimana Udah tau kayak anak perempuan Mungkin ya rambutnya itu panjang Awutan gitu Hitam semuanya kata si pak sopirnya Disitu pak guru pun Dalam hati gitu ya Loh kok mirip dengan yang Dilihat sama edi ya Langsung buru-buru kan si pak guru Tadi nengokin edi di belakang sana Ternyata edinya tuh masih pulis Di apit kedua temannya itu Wah gurunya pun tenang Alhamdulillah berarti Udah gak ada apa-apa Yaudah pir yang penting hati-hati ya Pak sopir ya Jepak-jepak Jalan lagi bus tersebut Singkat cerita Perjalanan selamat Perjalanan aman Lancar Cuman ada gangguan itu tadi Sampailah mereka di berbes Saat tiba di berbes Itu udah dini hari Dimana Keluarga Atau orang tua Itu udah pada berkumpul Mau ngejemput anaknya Karena udah diinformasikan Sebelumnya ya Orang tua pada ngejemput Termasuk pak jumali Pak jumali kesana Mohon maaf Agak sedikit serak Pak jumali kesana Buat jemput edi Dan ya Bus pun datang Edi ini busnya yang mana lah Udah tungguin aja deh Disini bus tiga Kalau gak salah Pak jumali pun mendekat Ke arah bus tiga sana Satu persatu siswanya keluar Disitulah kelihatan si Edi Edi cuman kelihatannya Dia tuh berdiri di atas doang Gak mau turun sampai Ayo ed mudun ed mudun mudun gitu Ayo turun ed turun ed Si edinya cuman diem aja Pegangan kursi yang di deket pintu disitu Ini kenapa pak jumali kan Belum mengerti waktu ini Kenapa anak ya Nah pak gurunya turun dari pintu depan Bus kan ada pintu depan Ada pintu belakang Nah pak gurunya dari pintu depan Nyamperin bapaknya si edi tadi Pak jumali Pak Bapak Jemput mas edi ya pak ya Enji pak guru Saya tuh mau jemput edi Pak nuwun sewu Katanya begitu Kata si pak guru tadi Ya kenapa Diceritainlah kejadian tadi Yang dialami sama edi Segala macem Sampai akhirnya pak jumalinya Pasti di bawah disitu Yang liatin edinya begitu Ed kenapa ed akhirnya Setelah ceritanya selesai Pak jumali pun naik ke bus Ini anak-anak udah pada turun semua Sebagian udah pada diboncengin pulang Mendekat kesana ke mas edi Ayo turun pulang Katanya Ini udah pagi loh Ya pulang pulang Mau pak wedi pak wedi pak Loh kamu wedi kenapa Itu pak di bawah Di bawah Katanya begitu Di bawah itu ada apaan Itu pak ada setannya Kata si mas edinya tuh Bilangnya seperti itu Terus Dibujuk juga sama pak gurunya Akhirnya Edi tadi pun mau Dengan cara menutup mata Begini Mas oh ya tangannya ngalungin Bapaknya lehernya Digendong sama bapaknya Ditutup begini matanya Ini anak kenapa Pak jumali juga Khawatir gitu ya Terjadi sesuatu sama anaknya Ini anak kenapa Kok jadi seperti ini Yaudah pak guru Matur nuhun ya pak Itu ngegendong terus Sampai naik motor gitu Naik motornya tuh gak ngebonceng Tapi ngegendong meluk Begini di belakangnya tuh Tasnya tuh sorry Tasnya udah dilepas Ditaruh di depan motor sana Perjalanan pulang Menuju ke rumah Dari Sekolah tadi Titik penjemputan tadi Ke rumahnya Pak jumali itu Kurang lebih sekitar 15 menit Jadi cukup Cukup panjang Jalurnya waktu itu Nah disana pak jumali itu Sempet dikagetin Sama sesuatu Lagi perjalanan Eh tiba-tiba Ada anak kecil Ini di area persawahan ya Kanannya sawah Sebelah kirinya tuh Kebun kampungnya Pak jumali itu Udah di depan situ Lagi jalan Santai Karena jalanan sawah Lumayan cukup kasar Tapi itu tadi Lampunya kan Mubat mabit gitu Eh tiba-tiba Ada anak kecil Nyebrang Kayak ngambil Sesuatu di tengah jalan Pak Edi kan Eh pak jumali kan Kaget Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ngeram Begini Begitu nengok ke depan Itu udah Nggak ada Nah Anak tersebut Anak yang nyebrang itu Kan udah digambarin Udah diceritain Sama pak gurunya Pak Edi Pak gurunya Edi Sebelumnya ya Edi tuh ngeliat Begini-begini Nah itu gambarannya Kok sama persis Dengan apa yang Diceritain sama pak guru Ini berarti beneran Akhirnya pak jumalinya Pun berpikir Seperti ini Berarti beneran Si Edi ditakut-takutin Diikuti nih Ah udahlah Lanjut aja Bismillah katanya Biar sempet-sempet Sampai rumah Sampailah pak jumali Di rumahnya Ibunya Edi pun Istrinya pak jumali Pun udah nungguin Waktu itu Kakaknya juga Udah nungguin disana Janjinya katanya Mau dibeliin Oleh-oleh Intinya seperti itu ya Pas pulang kesana Ternyata Edi itu Nggak Bawa oleh-oleh Sama sekali Ya gimana Mau bawa oleh-oleh Bawa badan sendiri Juga Nggak bisa gitu Dia itu ketakutan Sepanjang acara tersebut Akhirnya pak jumali Pun cerita Sama istrinya Nah Edinya Kondisinya Bukannya membaik Dia sesampainya Di rumah Itu nggak mau Buka mata Katanya mau aku Beti aku beti Katanya seperti itu Ed udah ngga ada Udah ngga ada Setannya itu Udah ngga ada Udah pulang Ikut sama bus Kata pak jumali Mas Edi pun Coba ngebuka Begini Bapak goroh Katanya Bapak itu Bohong Orang itu Masih ada Disitu pak Yang lain Yang dirumah Itu kan Jadi pada ketakutan Dimana Ed Dimana setannya Itu lagi berdiri Disitu Ed setannya itu Bentuknya apa Kak yang ini Beda pak Yang ini beda lagi Kata si Edi itu Loh beda lagi Gimana Beda sama yang tadi Yang tadi itu ya Sama pak jumali Itu dipastikan Ed yang tadi itu Rambutnya Auta-autan gitu Iya yang tadi itu Yang ikutin aku Disana Dibur-budur Kata si Mas Edinya Jawabnya seperti Yang ini beda lagi Loh yang ini tuh Apa Bentuknya Yang ini pocong Kata si Edinya Sambil tutup muka Begini terus ngomong Seperti itu Yang ini pocong pak Cuman kecil pak Segede aku Kata si Edinya Disitu yang Ngedengarkan ya Mana dini hari Pagi-pagi Mungkin antara Jam 2 Setengah 3 Mungkin ya Mungkin sekitar jam Segitu Pada ketakutan Semuanya Udah-udah-udah Udah-udah Katanya Pak ini Gimana Pak kayak gini Pak ini Gimana Kata si Ibunya Karena panik Seperti itu Sebentar ya bu Ya Aku tak panggil Itu dulu Ada satu orang Disana yang biasa Apa namanya Dipanggilnya Mbah Marto Aku mau ke rumahnya Mbah Marto dulu Ini gak beres Ini titip Edi ya Katanya begitu Iya Iya-iya-iya Akhirnya bapaknya pun Ke rumahnya Mbah Marto tadi 10 menit kemudian Mereka tuh datang Mbah Marto Kayaknya udah tidur Muka Mukanya tuh udah Sengep Sampailah disana Begitu Lah Si Mbah Marto Itu nunjuk Ke satu sudut Tapi gak tau ya Ini bener Atau cuman acting Doang Itu gak ngerti Pak Jumali Lah Kon Lagi apa Nangkene Katanya Kamu lagi apa disini Ngapain disini Sana Pergi Pergi Kata si Mbahnya Begitu Lah terus Ngedeketin si Edi Jaluk Banyu katanya Minta air 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 bening ya maksudnya Akhirnya si Pak Jumali pun Ke belakang sana Didoain sama si Mbah Marto tadi Nah disini tuh Ada lucunya Ed Diminum Ed Kata si Mbah Marto itu Bah Ini airnya Mau diminumin Mbah katanya Iya mau diminumin Mbah ganti air ya Mbah ya Kata si Bapak Jumali Loh kenapa diganti Ini air mentah Mbah Aku ngambil Di ember katanya Begitu Alah kamu ini Akhirnya kayak gitu Udah didoain Mau dikasih minum Ternyata air mentah Udah diganti lagi Didoain lagi Sama si itu Maaf ya Mbah Tak kirain itu Cuma mau dicuci Mukain doang Gitu Sama mau disembur Atau gimana Kata Pak Jumali Alah kamu lain kali Itu ngambilnya Itu air mateng Kata si Mbah Marto Apa diminum Sama si Mas Edi tadi Udah kamu udah Minum air itu Buka matanya Kata Mbah Marto Mas Edi pun Memberanikan diri Karena disitu Udah rame Banyak orang Melek begini Gak ngelihat Apa-apa Si Mas Edinya Tadi Masih kelihatan Udah 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 kelihatan Ya sudah Kalau kayak gitu Berarti udah pergi Kata si Mbah Marto Yowes aku tak Balik katanya Dianterin lagi lah Sama bapaknya Mas Edi pun udah Mulai agak sedikit tenang Dianterin sama ibunya Tidur di kamarnya Waktu itu masih bareng Sama kakaknya ya Tidur disana Kakaknya juga Nemenin disitu Udah tidur Tidur Mas Edi pun tertidur Sampai akhirnya Pagi-pagi Kurang lebih Mungkin sekitar Jam 8 pagi Mas Edi tuh Kebangun Gara-gara Cahaya Itu nembus Ini loh Jendelanya udah dibuka Tapi kordennya masih ditutup Nah itu nembus Terlalu kuat Panas juga Mas Edi pun Kebangun Waktu itu Saat kebangun Dia tuh langsung Teriak-teriak Mak 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 Itu Manggilin Mak Bapak Keluar Kesan Ed kamu kenapa Mas Edinya Nangis Ed kenapa Kamu Kenapa Kamu Kenapa Pak itu Ada setan Pak ada setan Ada setan Katanya di kamarnya Dia itu Ngelihat setan Ada satu Hitam Gede Di pojokan Cuman Kayak semacam Bayangan doang Tapi itu Ngeliatin matanya Katanya Nyala Nyalanya Apa Nyala Ijo Kata si Edi Bapaknya pun Ke kamar sana Bapaknya pun Kerasa merinding Disitu Mungkin karena Kebawa rasa takut Juga Udah Ada Tapi Bapaknya Nggak ngeliat Apa-apa Ed Nggak ada Itu mungkin Cuman perasaanmu Aja Yuk ke depan Yuk ke depan Dibawa ke depan Sana Di luar Biar Terang Jadi biar Edi itu Melupakan Pengalaman tadi Sama nggak takut Lagi Waktu itu Begitu keluar Ke depan Dia malah Nggak mau Pak Aku mau masuk Aku mau masuk Mau masuk Loh Kenapa lagi Kali ini Kenapa lagi Kali ini Ini Bener-bener Di luar Dugaannya Pak Jumali Si Melihat sesuatu Yang mungkin Orang lain Nggak lihat Melihat sesuatu Yang dirinya sendiri Tadi juga Nggak lihat Di situ Di halaman rumahnya Pak Jumali Ada puluhan Mungkin Ada puluhan Monyet Monyet Warnanya hitam Semuanya Itu lagi pada Duduk begini Ngadep ke rumahnya Pak Jumali Hal yang Nggak mungkin Kata Pak Jumali Ini Nggak mungkin Di kampung Itu ada Monyet Apalagi Sebanyak Ini Astagfirullah Ini yang ditakutin Sama Edi Pak Jumali Pun masuk Ed Kamu tadi Lihat apa Pak di depan Itu banyak Monyet Pak Banyak Monyet Itu yang Dari sana Juga Ngikutin Aku Pak Pas Di bus Katanya Begitu Ngikutin Terus Pak Oh Jadi Kamu Memang Ngelihat Itu Iya Aku Ngelihat Pak Aku Ngelihat Pak Pak Jumali Pun Kayak Oke Ini Memang Serius Berarti Mbah Martok Semalem Itu Nggak Berhasil Menyembuhkan Waktu itu Akhirnya Apa Mas Edi Pun Dititipin Bu Ini Titip ya Sebentar Bapak Mau keluar Pak Jumali Pun keluar Itu Ngadepin Monyet Tadi Yang ada Di sana Kelihatan Masih Kelihatan Jelas Pak Jumali Pun Ngomong Disitu Monyet Itu Kan Pada Jongkok Pada Duduk Begitu Tapi Diam Aja Cuman Lihat Ke Arah Pak Jumali Pak Jumali Kesana Mendekat Pak Jumali Pun Posisinya Sama Sama Jongkok Disitu Pak Jumali Ngomong Nuhun Sewu Katanya Anak Saya Salah Apa Kalau Dia Nggak Salah Apa Apa Ya Jangan Diikutin Terus Tapi Kalau Dia Salah Ya Mohon Dimaafkan Namanya Juga Anak Kecil Pak Jumali Memberanikan Diri Ngomong Seperti Itu Mumpung Dia Bisa Ngelihat Nah Salah Satu Dari Monyet Itu Ngomong Anak Muda Salah Apa Apa Katanya Begitu Lah Terus Kenapa Kalian Ngikutin Sampai Kesini Kami Biasa Ngikutin Kalau Kami Suka Sama Anak Kecil Kami Akan Ngikutin Katanya Loh Terus Mau Sampai Kapan Kalian Ngikutin Sampai Nanti Malam Sampai Kami Dipanggil Pulang Disitu Pak Jumali Kenapa Sekarang Aja Pulang Nggak Bisa Kami Belum Bisa Pulang Kami Belum Berani Pulang Dapat Kami Menunggu Disini Aja Katanya Seperti Oh Jadi Begitu Kalian Siang Ini Nunggu Disini Iya Kami Nunggu Disini Terus Kalian Mau Pulang Kapan Nanti Malam Kami Pulang Oke Baik Tak Kasih Waktu Sampai Nanti Malam Setelah Itu Pulang Ya Iya Kami Akan Pulang Itu Satu Lagi Yang Ada Di Dalam Itu Siapa Katanya Begitu Itu Bukan Teman Kami Kami Kesini Justru Supaya Eddie Itu Nggak Digangguin Intinya Seperti Supaya Eddie Nggak Digangguin Sama Mereka Nggak Di Apa Apain Katanya Pak Jumali Kan Makin Bingung Ini Gimana Konsepnya Gitu Ini Gimana Ceritanya Yowislah Udah Kayak Gitu Aja Terima Kasih Udah Jagain Anak Saya Tapi Minta Tolong Apapun Yang Dibawa Anak Saya Dari Manapun Itu Tolong Dikembalikan Ke Tempat Asalnya Nanti Malam Kami Akan Kembalikan Semuanya Katanya Seperti Kata Salah Satu Monya Tersebut Pak Jumali Pun Bangun Kesana Dan Baru Nyadar Waktu itu Ada Beberapa Warga Mas Kenapa Mas Katanya Edi Gimana Edi Gimana Kan Kabar Itu Nyebar Juga Ya Edi Masih Ketakutan Tapi Tidak Tau Katanya Sini Nanti Malam Juga Sembul Kata Siapa Mas Itu Kata Yang Ada Disitu Kan Warga Pada Bingung Yang Ada Disitu Dimana Orang Siapa Siapa Udah Angel Engel Gak 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 Kata Dan Itu Yang Kamu Lihat Yang Disana Ini Waduh Warga Disitu Ngomongnya Itu Yang Apa Yang Kamu Lihat Itu Nanti Mereka Akan Pulang Nanti Malam Iya Pak Iya Pak Udah Kamu Udah Usah Takut Sama Monyet Itu Kata Si Pak Jumali Kan Warga Pada Nengok Kesana Monyet Mana Monyet Kita Nggak Ngelihat Apa Kata Si Warga Tadi Aku Malah Ngelihatin Kamu Ngomong Sendiri Yaitu Aku Lagi Ngomong Sama Monyet Monyet Itu Dan Mereka Bilang Katanya Nanti Malam Akan Pulang Mereka Disini Ngejagain Eddie Karena Ada Sesuatu Yang Suka Sama Eddie Yang Lainnya Yang Mungkin Jahat Takutnya Kenapa Napa Makanya Dijagain Sama Mereka Warga Pun Antara Percaya Nggak Percaya Waktu Yang Dirasain Sama Mas Jumali Tapi Bodoh Amat Yang Penting Anakku Sembuh Dan Akhirnya Malam Harinya Itu Beneran Jam Delapan Malam Rumah Itu Atapnya Itu Kayak Banyak Sesuatu Yang Berjalan Kucing Kucing Yang Lari Di Atas Genteng Tapi Jumlahnya Itu Banyak Pak Itu Apa Kata Bapaknya Itu Monyet Monyet Itu Mungkin Mau pulang Atau Gimana Si Eddie Itu Juga Sudah Ketakutan Meluk Bapaknya Terus Yang Lain Itu Gak Mendengar Cuman Pak Jumal Oh Sorry Yang Lain Itu Mendengar Ibunya Juga Mendengar Ini Meluk Tapi Mereka Semuanya Gak Ngeliat Jadi Yang Ngeliat Itu Cuman Pak Jumali Sama Mas Eddie Tadi Sampai Akhirnya Apa Suaranya Itu Pindah Kedepan Ke Teras Dan Pak Jumali Itu Ngedenger Bak Bak Begitu Pak Jumali Itu Ngeliat Memang Monyet Monyet Itu Pada Pergi Semuanya Turun Dari Genteng Itu Pada Pergi Kedepan Dan Mereka Nyeret Nyeret Ada Anak Kecil Ada Pocong Juga Ukurannya Kecil Terus Ada Satu Yang Pinggi Besar Diseret Sama Monyet Semuanya Nah Ini Si Eddie Pun Juga Ngeliat Seperti Itu Udah Pulang Katanya Iya Pak Udah Pulang Pak Ibunya Kakaknya Itu Nggak ada Yang Ngeliat Sama Sekali Jadi Cuman Pak Jumali Sama Anaknya Si Eddie Ini Doang Yang Ngeliat Udah Itu Setelah Itu Alhamdulillah Nggak Terjadi Apa Apalagi Penyebabnya Apa Itu Masih Misterius Karena Nggak Sempat Ditanyakan Nggak Sempat Dijelaskan Sama Sesuatu Yang Nggak Terlihat Itu Jadi Pak Jumali Juga Nggak Terlalu Ngerti Eddie Juga Bingung Kenapa Seperti Itu Cuman Memang Katanya Sekarang Eddie Itu Bisa Seringkali Secara Tidak Sengaja Itu Melihat Sesuatu Yang Mungkin Kebanyakan Orang Nggak Bisa Lihat Oke Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Jumali Di Berbesana Terima Kasih Banyak Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Koror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kliment